Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku mau nge-review atau ngebahas sebuah helm yang baru saja aku beli. Nggak baru sih. Ini aku beli second atau bekas dan dapat lumayan murah harganya. Ini helm X-Light X802 dari Nolan Group. Dan seperti apa helm ini? Yuk langsung aja kita bahas lebih detail. Terima kasih telah menonton! Eh, tapi sebelumnya boleh dong di-subscribe dulu yang belum subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalau aku ada video baru kalian dapat notifikasi. Terima kasih sebelumnya. Jadi X-Light ini adalah helm dari Nolan Group ya teman-teman. Ini makanya di sini ada tulisan Nolan Teknologi. Jadi Nolan Group itu memproduksi helm Nolan, X-Light, dan Greggs. Mungkin teman-teman kurang familiar dengan helm Greggs ya. Karena jarang terlihat di Indonesia. Sebenarnya ada tapi, sebenarnya ada helm Greggs itu. Aku dapat helm ini jadi tanpa hadus. Cuma hanya helm dan sarungnya saja. Dan aku dapat bonus Dark Flat Visor. Dan beserta ini sudah ada Tear Off-nya. Karena sebenarnya visor bawahnya adalah yang clear. Clear dan ini nggak flat ya teman-teman. Eh, goyang, sorry. Walaupun ini sebenarnya kelihatan seperti flat ini sebenarnya nggak flat. Ini nggak flat, agak cembung sedikit. Tapi kalau yang ini, yang terpasang ini adalah Dark Flat Visor. Aku dapat masih lumayan musuh banget teman-teman. Coba lihat. Ini adalah motif Pirovano. Jadi X-Light 802 Pirovano. Cuma ada sedikit minusnya, yaitu di sini. Di karetnya. Nah, ini sedikit ada boncel. Tapi nggak masalah sih. Aku dapat ini dengan harga Rp 2 juta. Dan sudah dapat Dark Flat Visor. Helm ini cukup ringan, teman-teman. Jadi beratnya di sini tertulis sekitar 1,4. 1,4 kilogram. Dan di sini masih ada semua stikernya. Ini X-Light X802. Ini saiznya XL, teman-teman. Dan di sini kita lihat busanya. Nah, itu di dalamnya tertulis removable dan washable. Jadi ini bisa dilepas dan dicuci. X802 ini memiliki ventilasi. Di depan atas ini ada satu. Satu tapi ada ini. Satu ada dua lubang. Dan di atas ada dua. Kiri dan kanan. Dan di belakang ini adalah exhaust-nya ya. Dan tentu saja bagian depan atau mode fan-nya ada dua lubang. Dan di samping kanan-kiri bawah juga masih ada ventilasi. Tetapi kalau yang di samping ini nggak bisa dibuka tutup ya, teman. Ini seperti ventilasi, seperti exhaust saja. Tapi yang di mode fan. Terus di jidat sini, tambah di sini. Bisa dibuka tutup. Ini kalau dibuka, terasa banget. Apa, sejuk-sejuk itu di kepala. Tapi tentu saja akan jadi ada suara noise. Jadi kalau kita buka, di kepala kita saat riding itu ada terasa angin masuk. Terasa banget angin masuk. Jadi terasa dingin. Tapi jadi noise. Ada suara noise. Terdengar jelas. Saat kita riding. Apalagi kalau semakin kenceng, noise-nya semakin kenceng juga. Dan sistem penguncinya sudah menggunakan double D-ring. Tentu saja karena ini adalah helm untuk standar balap ya. X-Light itu penjabaran dari Nolan Extra Light. Jadi bubuknya ringan. Jadi aku dapat ini ukuran XL. Tapi masih busanya itu kenceng banget nempel di pipi, teman-teman. Ini XL kenceng banget. Jadi benar-benar menekan. Di pipi itu menekan banget. Beda sama yang ini. Aku juga punya sui. Sui ini juga ukurannya XL juga ini. Aku dapat XR1100 ini ukuran XL tapi longgar banget ya. Nggak tahu mungkin karena busanya sudah agak kempes atau gimana. Tapi longgar banget ini dipakainya longgar. Beda dengan yang ini. Ini kenceng banget. Ini kenceng banget. Jadi kalau bagi teman-teman yang pakai kacamata ini agak sedikit sih. Cuman nggak ganggu banget. Sedikit agak susah untuk pakai kacamata. Untuk masukin setelah kita pakai helm. Terus mau pakai kacamata gitu. Agak sempit banget di sini. Di sini dan... Nah ini terutama di sini. Ini neken banget. Jujur kalau boleh jujur. Ini aku kalau untuk riding yang dalam waktu lama. Agak kurang nyaman. Karena penekanannya itu berasa banget. Di atas pipi itu. Apa ya? Di samping mata itu. Itu berasa banget. Tapi dia nggak goyang. Kalau untuk tari 120 ke atas gitu. Bener-bener... Apa ya istilahnya? Dia nggak goyang. Nggak goyang sama sekali. Beda sama yang soy ini. Karena dia sudah longgar. Kalau aku buat riding di atas 120 gitu. Sudah terasa agak goyang-goyang gitu. Jadi bagiku, menurutku. Bagi teman-teman yang ingin. Atau mau membeli helm. Baik baru ataupun second. Itu lebih baik dicobain teman-teman. Jadi datang langsung ke tokonya. Atau kalau yang punya. Kalau misalnya itu second. Itu dicobain. Dicobain. Dipakai beberapa saat gitu. Dan dirasakan. Itu nyaman nggak kira-kira? Jadi belum tentu helm mahal itu. Nyaman. Pasti nyamannya untuk dipakai. Karena menurut aku. Bentuk atau kontur kepala tiap orang itu kan beda-beda. Jadi mungkin akan berbeda kenyamanannya. Walaupun dengan helm yang sama. Dibakai si A dan si B. Akan terasa berbeda. Jadi lebih baik kalau mau beli helm. Itu bener-bener dicobain. Datang ke tokonya dicobain. Ukurannya yang pas dan nyaman itu. Ukuran berapa. Kadang satu ukuran beda merk itu. Rasanya juga beda dipakai. Jadi menurutku. Dengan harga 2 juta. Sudah dapat bonus. Dark Flat Free Store. Ini worth it banget teman-teman. Ini kalau aku lihat-lihat. Dark Flat Fizer ini. Ini harganya sekitar 900 ribuan. 909 sendiri. Belum helmnya. Jadi ya kalau mau cari helm. Pinter-pinter lah. Pinter-pinter nego. Pinter-pinter nyari. Kalau misalnya lagi pengen helm apa. Cari-cari. Misalnya ada yang jual. Pinter-pinter di nego aja. Ini kalau aku lihat di online-online shop. Masih di atas 2 juta sih. Jadi itu. Review singkatnya. Kesimpulannya helm ini. Ringan. Terasa ringan. Dibuat ngebut. Enak. Cuman. Entah karena size-nya yang. Kurang pas atau gimana. Ini terlalu neken di pipi. Mungkin di atas XL ada nggak ya. Ini ukurannya XL udah termasuk gede ya. Tapi terasa neken. Dan kalau dibuat riding 1 jam lebih itu. Berasa banget nekennya. Oke. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.